Ini adalah line-up yang akan diturunkan oleh kedua pelatih, sepertinya memang Persi Bandung akan mengandalkan seorang tantang juga makan konate, Dedy Kusnandar, ada Dias Angga Putra, Firman Utina Sepati, dan ini dia, line-up yang sudah akan diturunkan oleh Emral Abus, mati mirawan. Tidak ada Haryono, tapi disitu ada Dedy Kusnandar, yang saya pikir berduet dengan Firman Utina untuk menjadi double pivot ya. Ya, double pivot ini artinya seperti lebih kepada double playmaker bu. Ada peran yang berbeda, jadi Kusnandar lebih untuk menjaga kepadanya. Ya, kita masih menantikan, dan ini adalah sang pengadil lapangan Wang Di dari Republik China. Dan berhati-hati ya, ini wasit sering dan mudah sekali memberikan. Tandangan pada babak pertama kali ini, dan bukan hal yang cukup mudah, tentunya bagi Persib untuk meraih poin penuh, atau mungkin seri saja, karena memang malamnya kekasatu ketalahan dengan 22 poin. Ini harus, perlu diwaspadai oleh pertahanan dari Persib Bandung. Ya, tendangan sudut pertama bagi Aye Wadi baru saja dilakukan, terjadi perebutan bola, diselamatkan oleh pemain-pemain Persib Bandung. Ya, bola dikuasai sepenuhnya, Aye umpan kepada menguasai bola sepenuhnya, pendek saja kepada Aung Kiao. Aung Kiao mundur di belakang, kepada Ted Win. Ted Win, Aung Kiao. Terjadi perebutan, dikuasai sepenuhnya, Aung Kiao mundur di belakang, sendirian dia, yang jauh ke depan, Tantan yang dituju. Oh, yang bisa diterlepas, seorang Tantan. Namun sangat baik, ini pertahanan yang digalang oleh Sanyo, Mawin, Nailin, bagi Aye Wadi. Ya, tadi, dengan mereka berada di posisi kedua, ini jelas ya, mereka ingin keluar juga sebagai juara grup. Kemudian, motivasi dan permainan yang nantin tulus, ini terlihat ya. Di militer awal, mereka mencoba untuk lebih menekan permain terbuka. Ini harus dimaspadai oleh Liga Pertanan dari Sanyo, Bandung. Stepover dari Katep, tidak mampu mengecoh, ini pertahanan Aye Wadi. Bendek saja, simpun kepada Piau Piau. Supardi kini, menguasai bola, masih supardi, supardi. Jujur dia, langsung ke depan, siapa yang dibuat? Oh, tak saja, keluarlah Van Lau dari sarangnya, mengamankan pertahanan dari Aye Wadi. Gak perlu kita ketahui, Aye Wadi mempunyai gaya bermain, yang memiliki kemungkinan yang sangat tinggi, kemudian mereka militan. Ini yang harus diperlukan, perlu diantisipasi ya, terutama di tengah mereka. Firman, Dedikus Nandar, harus lebih banyak memberikan bola-bola pas, walaupun sekali menangkan bola-bola si Bandung, tidak sayang sekali. Ya, mau Bandung memang sempurna menjadi raja bu, hasil meraih gelar juara bersihkan pada kusim 8-9, tahun 9-3, 9-4, sedangkan pada 9-4, 9-5, kembangan Boboto berhasil menjadi juara Ligina edisi pertama. Ya, Ligina ini merupakan hasil keleburan perserikatan dan juga Galatama. Dalam pencapaian tersebut, ada beberapa pemain yang dianggap berperan penting pada era kejayaan Persib. Ya, kalau kita melihat penjaga gawang saat itu Samai Setia Dibung, Samai Setia Dibung, awalnya hanya kiper cadangan, lapis dari Sobur, yang statusnya sebagai penjaga gawang utama Persib. Pada musim 8-9-9-9-10, namun pada saat Persib akan melakoni laga tandang ke Sumatera Utara, tepatnya Lumpu Pakap melawan PSDS Deli Serdang, dia dipercaya sebagai kiper utama untuk menggantikan Sobur. Dan yang menarik ketika menjuari 95, itu Mati Adi adalah banyak sekali pemain-pemain lokal, belum memakai pemain asing. Ini memperlihatkan bahwa potensi yang ada di dataran Sunda memang sangat luar biasa. Iya, iya dipercaya sebagai kiper utama, menggantikan Sobur saat itu, dan dari situlah Samai Setia Dibung terus menjadi kiper utama Persib Bandung sampai meraih gelar juara Persib dikatan pada musim 8-9. Posisinya kemudian diganti oleh Arief Rinaldi, Yohanes Gatot Prasetyo, dan Anwar Sanusi, setelah seni Setia Dibungurnya sudah tidak mudah lagi. Ya, memang di rentang waktu itu memang banyak sekali ya, menjaga-menjaga bisa ditelurkan atau dimunculkan di tim PSI Bandung. Lalu kita ketahui juga ada dulu sempat kita dengar Boyka Adam juga pernah menjadi pilar terakhir tim Persib Bandung. Tapi yang menarik bahwa lini tengah mereka sebenarnya, ada Yusuf, kemudian Yudi Kuntara, ada Ajat Sudrajat, itu menjadikan sebuah kekuatan dan diikat untuk tim Persib Bandung. Ya, Roby Darwis juga menjadi salah satu pilar penting dalam perjalanan sejarah bagi Persib Bandung. Dia mengangkat trofi Ligina pertama, dia juga satu-satunya pemain Persib yang mampu membawa skuad Persib Bandung juara 4K, 8-6, 90-94, dan 95. Gelar tersebut terdiri dari trofi juara Perserikatan 3 kali, dan satu kelar juara Ligina. Saat itu Roby juga dikenal sebagai peg yang tanggung dan susah dilewati. Betul, satu-satunya pemain, dia berkostif untuk tim nasional sangat lama ya. Betul sekali, dan selain itu juga Roby Darwis menorehkan prestasi internasional dengan meraih dua medali emas di SEA Games. Memang harus memberikan banyak ilmunya kepada para pemain-pemain muda tim dari Persib Bandung. Lalu di sektor playmaker, Persib Bandung mempunyai Yusuf Baggyat yang dimiliki oleh Persib Bandung. Kejeniusannya di lapangan ini membuat ia bisa mengubah permainan dengan visi yang dipadukan dengan teknik yang tinggi. Satu asis di final liga Indonesia saat itu, edisi pertama kepada Sutyono Langso, yang berujung dengan gol kemenangan Persib Bandung asas petrokimya putra. Ya, yang menarik memang untuk Sutyono Langso menjadi pahlawan ketika Persib mampu menjuarai Ligina pertama tahun 1995. Luar biasa. Dan tentunya saat ini Persib juga mempunyai seorang jajang lurjaman, pelatih yang mengantarkan Persib menjadi juara Indonesia Super League 2014. Tujuhnya adalah pemain Persib Bandung saat itu juara Perserikatan 8-9-90 yang memberikan asis kepada Dede Rosadi yang kemudian menjadi gol kedua Persib di partai final saat mengalahkan Persebaya 2-0. Ya, memang sebuah prestasi yang selalu luar biasa ya. Tidak hanya pemain, asisten, kemudian pelatih, dia mampu memberikan prestasi yang tertinggi ya, untuk meraih jalan juara. Iya, sebagai penyerang, jajang luruban jaman selalu bergerak mencari ruang untuk mencetak gol, namun pada saat final tersebut yang memberikan umpan bersejarah dan kita melihat ini dia peluang yang terjadi oleh Persib Bandung. Masih Persib Bandung menguasai jalan pertandingan. Oh, cukup baik sekali apa yang dilakukan oleh Makan Konate. Ya, masih terlalu rapat ya. Ya, bagaimana disipin pertahanan para pemain Aiyawesi. Lebar lapangan belum dimanfaatkan oleh Firman Zina. Permainan 1-2 masih selalu terpotong oleh para pemain dari Aiyawesi. Riste Nomov seperti yang tidak ingin diberikan ruang terlalu banyak oleh Vladimir Ujobis, namun sayang sekali langgaran. Ya, tidak hanya produktivitas gol ya, Riste Nomov juga mempunyai kapasitas dalam wari peran sebagai playmaker. Tekanan begitu deras dimiliki oleh Persib Bandung. Tegangan langsung sangat tinggi sekali. Masih sangat aman Gawang Imade Wirawan. Berusia sudah tidak mudah lagi, 33 tahun. Ya, menjadi aktor penting ya. Di pertandingan terakhir ketika melawat ke Yuridiani. Beberapa kali dia mampu menyelamatkan kutingan yang dilakukan oleh para pemain dari Yuridiani. Vladimir Ujobis kepada Suparti. Masih Suparti. Belakang dia kepada Vladimir. Bias Angga. Wow, tercuri saja. Kini Edison Ponseca. Sendirian dia di sana. Masih cukup tenang. Ini pertahanan Persib Bandung untuk mengawal. Berpahanan Bandung dan Kini Ateb. Mencetak tiga gol musim kali ini. Dia ajang IT Cup. Namun sayang sekali. Kupan dari Mas Angga ini tidak cermat. Ya, sangat-sangat buruk ya. Bagaimana crossing yang dilakukan oleh Dias Angga Putra. Yang diopikan untuk menjadi pengganti dari Tori Subcipto. Dia mencoba untuk membantu overlapping. Ada kesempatan. Tapi kembali crossing-nya masih belum begitu akurat. Ya, intensitas. Kemudian agresivitas memang terlihat ya. Untuk kedua kesebelasan. Sampai 11 menit awal terlihat. Bagaimana mereka mencoba memainkan lebar lapangan. Kemudian lebih memaksimalkan flank kedua kesebelasan. Ya, flank menjadi andalan bagi Persib Bandung. Wisden Omo. Juri saja. Ini Separdi. Pendek kepada Deddy. Mundur ke belakang. Ada Maman Abdurrahman. Terjadi dorongan. Henderson West. Ini dia, Henderson West. Yang dipercaya untuk menawal atau menjaga stabilitas sendiri pertahanan dari I.A.Y. Wadi oleh Sekulovski. Wanlal memberikan instruksi kepada pemain-pemain I.A.Y. Wadi. Dan tendangan baru saja dilakukan. Langsung ke kotak penalti. Dibuang saja. Masih ada Separdi. Separdi langsung saja. Umpat silang. Dibuang lagi oleh pemain I.A.Y. Wadi. Terjadi perubatan bola. Persib Bandung menguasai sepenuhnya oleh Deddy Kusnandar. Melebar dia. Ada Dias Angga Putra. Kepada Makan Konate. Makan Konate. Ke belakang. Birman Mutina. Seladimir. Ya seperti yang tadi kita melihat memang Ayewadi ingin sekali mengincar gol cepat Namun cukup tenang sejauh ini dipertahanan Persib Bandung Untuk menghalau serangan-serangan yang dilakukan oleh Ayewadi Ya terlihat ya di menit-menit awal pertama ini jelas Ayewadi ingin mencoba untuk menunggu mereka bermain zona marking Dan sesekali konseka menjadi kekuatan mereka dengan skill individu dan kecepatannya Bukan merupakan pelanggaran Ristin Omok kepada Edison Oh cukup tangguh Maman, lawal lini pertahanan Persib Bandung Tantan, masih tantan Oh, taris saja masih tantan, cukup kuat sekali Dan Tantan akhirnya melepaskan ubat Oh sayang sekali bukan merupakan ancaman lagi Lini pertahanan Ayewadi dan kita melihat Sayang sekali tidak cermat Ya sebuah aksi yang luar biasa ya Yang sangat baik dari Tantan Mencoba untuk melewati Para pemain dari Ayewadi Dan mampu melakukan sebuah crossing yang sangat akurat Kembali, timing Ya memang sangat dibutuhkan ya Untuk Konate Makan mampu Menyelesaikan atau mengkonversikan Ubat dari Tantan untuk menjadikan gol Ya kita lihat Bagaimana dia mampu melewati Dan kembali Timing yang memang tidak begitu tepat ya Yang dililiki oleh Konate Makan Sayang sekali Terjadi pelanggaran Vladimir menjadokan Edison Ponseca Terjadi tabrakan yang cukup keras Antara Edison Ponseca Dan juga Vladimir Baru saja dilakukan Nyaris saja Riste Naumov Ini dia Riste Naumov Sudah mencetak atau mengoleksi 6 gol Kemudian ketika mengalahkan Lure dia dengan 3-0 Dia mampu mencetak 2 gol Timing yang melihatkan Kontribusinya sangat baik Tidak hanya Produktivitas golnya Tapi dia juga punya Visi bermain Jadi dia tayangan pulang tadi Dia puas tengah Bagi ayah wadi ini Untuk meredam Juga punya kapasitas Disitu untuk bisa Mencintuskan bola Dengan sangat baik Kemudian ada Holding midfield disitu Kemain Dari ayah wadi nomor 4 Kita ketahui Dia juga menjadi Pilar Untuk tim nasional Myanmar Mampu menjaga Kesimbangan dengan sangat baik Riste Naumov Kepada Pioho Simwon Melebar dia Kepada Aungkau Edison Fonseca Tetwin Umpan langsung ke kotak Penalti Disana masih ada Pioho Ngaris saja Berbahaya bagi Persib Bandung Dan kini Makan konate Mengisir sektor kiri Masih konate Dia seanggap Makan konate Tantan Tendang langsung Terlepas Namun Masih cukup aman Pemain yang sangat mobile ini Tidak pernah kena lelah Sektor kiri Tengah Semua dicelajahi oleh Tantan Dia sudah menikmati peran baru ya Sebagai segera tunggal Satu sisi dia punya pergerakan Punya stamina Dia juga punya kepercayaan diri Walaupun masih belum mampu Menceritakan satu gol Kalau anak-anak bola Dia punya badak Kemana saja Selalu dicelajah Luar biasa tenaga Yang sangat luar biasa Dipilih oleh Tantan Dia pekerja keras Mempunyai jiwa petarung ya Memang sangat dibutuhkan Walaupun ada junior Yang memang selama ini Digadang-gadang Menjadi opsi ya M-1 A Sayang sekali Opan M-1 A Tidak begitu cermat Padahal sudah terlepas M-1 A Tinggal memaksimalkan Banyaknya peluang Akurasi crossing Akurasi opan Finishing Ini yang perlu ditekankan ya Untuk tim tuan rumah Presi Bantu Karena dari media pertandingan Mereka baru Mampu mencetak dua gol Ini terlihat bagaimana Produktivitas Kemudian agresifitasnya Memang sangat berkurang Terlepas dari Kompetisi domestik Memang Untuk sementara Memang terlending Sipun Mundur dia Netwin Emberitwan Nate Denny Firman Utina Firman Utina Cepat ya Firman Utina Langsung Sayang sekali Ingin memberikan Pantroposan Seperti yang kepada Tantan Namun respon Tidak begitu cermat Dimiliki oleh Tantan Keberanian Firman Penelapan penetrasi Dia punya kecepatan juga Tapi sayang Tantan Tidak memiliki kesiapan Kalau kita melihat Gestur bagan pun Sebenarnya Posisi harus seperti apa? Agak sedikit mirip Ketika memang harus Merespon Bulat rumas Yang dilakukan oleh Firman Utina Tapi ketika dia Dimiliki protek Selama lawannya Sebaik pas Terlalu deras Terlalu deras Membelikan kumpan Kepada Supardi Lemparan Kedalam bagi Parchip Bandung Sekarang dengan Posisi badan Sebenarnya Koneks Konek ya Antara pemain Landang dengan Pemain depan itu Harusnya sudah Kemistiknya sudah terbentuk Terjalin Tantan Berdirinya Tegak lurus Dia harus Minta bola Tapi baik pas Tapi dengan kemiringan Mungkin Bisa 1-2 Ataupun bola-bola terupas Karena dia punya kecepatan Kalau bola terupas Memang sepertinya Seorang striker ini Harus lebih Agak sedikit Karena ketika memang lurus Akan sedikit tertinggal Ketika bola terlalu deras Apalagi Sangat Sangat rawan Sangat rawan ya Untuk lini pertahan Ayawini Mereka Kosong Main pelakangnya Sejajar ya Satu garis Betul Satu garis Ini akan memudahkan Tantan Untuk melakukan split Karena dia punya kecepatan Betul sekali Ini memang Sepertinya Yang kita rabang oleh Persib Bandung Untuk memberikan bola-bola terupas Ya Pada Tantan Yang mempunyai speed Dan juga Sangat tangguh sekali Dalam berjual Bola-bola bawah Ini Mundur dia Lanimir Abdurrahman Ya kembali ya Gaya bertahan Para pemain Ayawini Mereka turun ke bawah Setengah lapangan Mencoba untuk menunggu Ya Dan para pemain Versi baru sabar ya Terutama Dalam mengalirkan bola Posisi mereka harus rapi Harus akurat Ketika tidak Akan berakita fatal Karena Beberapa kali Sekarang balik Ayawini selalu Maksimal Dan cepat Bersiap Bandung Gini mencoba Memberikan tekanan Makan konate Makan konate Kan insya tadi Maksudnya Ingin melakukan penetrasi Ke dalam kotak penalti Namun sayang sekali Menunggui tembok yang cukup tangguh Firman Utina Firman Utina Satu dua kepada Embride One Balik lagi kepada Firman Utina Oh cantik sekali Firman Utina Masih Firman Cari kawan Balik Pada Embride One Ah sayang sekali Ya seperti di laga pertama pun Ayawini juga menerapkan Garis pertahanan rendah Mereka Lini pertahanan mereka Sangat disiplin Rapat 22 Sapuan Dan 29 intercept Mereka memperlihatkan bahwa Bersiap Bandung Masih kesulitan Ya Namun sayang sekali Namun sayang sekali Kita melihat ini dia Proses terjadinya peluang tersebut Sepertinya saya melihat Sangat baik sekali Diawali oleh Supardi Betul Dan Supardi memberikan Pumpan tarik Lalu juga Tantan memberikan Pumpan kepada Makan konate Sayang sekali Ada blok Ya masih deflektif ya Masih membentur Pak pemain Pertahanan dari Ayawini Padahal skema itu Sudah sangat baik Bagaimana Supardi melakukan Opleve Dan sayang sekali Abdurrahman Nyaris memiliki Peluang tersebut Namun Van Lal Lebih cepat Untuk menangkap bola Ini dia Tendangan yang Nyaris berbahaya Bagi lini Pertahanan dari Ayawini Kurang cepat Kontrolnya Tidak begitu Akurat Betul Dan tidak dikira-kira Bola akan jatuh Di dada dari Abdurrahman Betul Karena skema Sebuah set-bis Memang sangat penting ya Ketika dimampu Dimaksimalkan pun Juga Bisa Dikonversikan Menjadi goal Betul sekali Terbukti di pertandingan terakhir Mereka Melawan Persiga Garut Untuk Liga Nusantara 14-0 14-0 Itu semua goal Oh baik sekali Kita melihat Beruang dari Barisir Bandung Sayang sekali Cukup rapat Pertahanan dari Ayewadi Ini dia Aksi dari Embrit One Tadi Ya selalu ya Betul Kekuatan dari Persib jelas Dari Flank Separti Embrit One Tinggal intensitas Dan kecerdikan Para pemain Dari Persib Bandung Untuk mampu Membongar Pertahanan dari Ayewadi Baik sekali Dan sangat indah sekali Kita melihat Tiktok yang dilakukan Oleh Firman Utina Dan juga Embrit One Tadi Tidak cermat Kita seperti melihat Barcelona Ya Inilah Pantulannya asik Betul Inilah gaya Karakter bermain Persib Bandung Permainan Satu dua sentuhan Kemudian Satu dua Bola-bola trupas Itu mereka miliki Ya Ini memang tidak Semua visi permainan Dimiliki oleh Pemain-pemain yang ada Di Indonesia Seperti yang memang Seorang Firman Utina Memiliki konsep Permainan tersebut Dan ini Patut di Asyungi Jempol Kita Ya Memang Membuat Membentuk sebuah Kemistri dalam sebuah Tim Memang Perlu waktu yang lama Perlu pemahaman Taktikal Yang sama Kemudian juga Yang terpenting adalah Si pemain harus cerdas Iya Dan Sudah Saling mengerti Bung Ya karena memang Dimana pergerakan Tanpa bola Lalu habis ini Bola akan lari kemana Otomatisasi Memang Betul Abdurrahman Vladimir Vujovic Pemain yang Tidak tergantikan Ya Walaupun Di pertandingan terakhir Sempat Mengalami cedera 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 Perjalan diganti oleh Deddy Pusnandar Ya Tapi Selalu menjadi pilihan utama Ya Atep Ada Dias Angga Upan langsung Siapa yang dituju Sayang sekali Dibuang saja oleh pemain Dibuang saja oleh pemain belakang Ayawadi Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Tidak terakhir Yang sangat cerdas oleh Supardinasi Tidak ingin berlama-lama lagi Dan tidak ingin berbahasa basi Ya Walaupun di pertandingan pertama 22 kali Umpan-umpan silang Memang Perlihatkan bahwa Ini pemain Punya Intensitas serangan Yang sangat positif Semakin nyaman Persib Bandung Dalam kondisi Seperti ini Oh Bukan berupakan pelanggaran Baik sekali Abdur Rahman Memotong bola Untuk Ponseca tadi Makan Ponate Terlepas dia Ayawadi Sepertinya Menerapkan strategi Bertahan Dalam pertandingan Babang pertama Seperti ini Bukan hal Yang tepat Ketika satu gol Sudah disarankan Oleh Supardinasi Betul Walaupun memang Hanya Meliminkan Draw ya Tapi saya pikir Ini adalah Momen itu baik ya Mereka bermain di kandang Mereka harus Mampu Menerapun Juara grup ya Untuk Di AFC Grup H ini Karena dengan Kedapatan juara grup Mereka akan bisa Menjadi Hanya sekali Ini memang Menjadi Incaran bagi Setiap tim Untuk menjadi Juara grup Apalagi kita Ketahui juga Atau tidak bermain Di kandang EFC Begitu impresif Betul sekali Dan dukungan dari Sporter Persib Bandung pun Tidak Tindinya Dan ini menjadi Nilai plus Tersendiri bagi Tim Tuan rumah Firman Nutina Deni Deni Lebar dia Berubah arah Pada Emreed One Emreed One Supardi Oh Cermat sekali Makan Konate Nyaris saja Lagi-lagi Skema yang sangat Cerdas Dilakukan oleh Pemain-pemain Persib Bandung Memang harus Banyak kombinasi Pergerakan Lini tengah Dan lini depan Untuk mampu Membongkar Solidnya Atau Disiplinnya Lini pertahanan Dari Ayawed Itu sendiri Sang kapten Gawin Sepertinya Sedang mengalami Cendera Oh Salah 8 pendakatan Oh Jopis Ada Tantan Ayawed Ditip saja Sepertinya Van Lal Seperti bermain Volley Diamankan Van Lal Kita melihat Ini dia Kendangan sudut Dari Supardi Vladimir Iya Buang saja Tidak ingin Ber Spekulasi Van Lal Tantan Belakang pelanggaran Jadwal Menara Kembar ya Abdur Rahman Kemudian Tunjauh Selalu Menjadi target Ketika Versi mendapatkan Sebuah bola-bola Service Corner Ya inilah Keuntungan bagi tim yang memiliki pemain yang memiliki pemain yang mempunyai tinggi badan Sangat tinggi sekali Seperti kalau di Manchester Bumbi Di sana ada V-Liney V-Liney Jika memang menjaga gawang atau pemain tengah itu hanya bisa melihat kepala dari pemain tersebut Langsung dioper Karena memang dengan pemampuan heading yang sangat baik Jumpingnya juga tinggi Memang menjadikan keuntungan ya Untuk sebuah tim memiliki pemain-pemain yang mempunyai postur yang ideal Dan kini Persib Bandung melalui sektor Kini ada Dias Angga Langsung di sana ada Tantan Namun sayang sekali Jatuh di kaki pemain-pemain Aiewa Dibuang saja oleh Vladimir Anderson West Lebar 19 Aung Kiau Anderson West Pada Pio Pio O'o Monseca Lagi-lagi dicuri Ah sayang sekali Ya selalu ya Selalu kekuatan para pemain Aiewa Ketika menyerang Selalu berkuara di tiga pemain ini Pemain Pio O'o nomor 8 Kemudian Rizmi Lumov Nomor 29 Dan Edison Fonseca Fonseca Dan seperti ya memang Lini pertahanan atau pemain-pemain belakang dari Persib Bandung ini Mendapatkan instruksi Jangan sampai Penyerang lawan Berbalik pada Mendapatkan bola Jadi sebelum berbalik Harus dijatuhkan terlebih dahulu Kita berapa kali melihat seperti ini Betul Marking yang sangat ketat memang harus Main-to-main marking juga harus Tapi ingat Pelanggaran-pelanggaran seperti ini Yang sangat berbahaya Ya Pasti no move tadi melakukan tendangan langsung That win That win Gampang sekali Pelanggaran sepertinya Dilakukan oleh That win-win Ini dia Win-win Ya ada sedikit coretan-coretan Di fans Dari Hayewadi Ini adalah pandang dari Persib Bandung Tidak patut ditiru Berusak Fasilitas Yang sudah diberikan Dan memang ini harusnya menjadi standar Yang stadion yang cukup dibanggakan oleh warga Persib Bandung Betul Dijaga harusnya Ya Karena memang dengan penduduk yang sangat banyak Ya kan Kemudian stadion yang mega Ini menjadikan sebuah kebanggaan untuk sebuah klub ya Walaupun memang ini ya milik dari kabupaten Bung Ibn Ya namun sayang sekali Stadion sebesar ini Sangat mudah sekali Untuk disusak seperti itu Ya sekali Main-main Menterinya memang Masih belum begitu baik Langsung Siapa yang dituju Ada Embry Tuan Embry Tuan Dapat dia Cukup kuat sekali Embry Tuan Langsung ke kota final Diada Oh Heddy dari Konate Tidak mampu Atau belum menemui sasaran Ya kembali lagi saya katakan Bahwa kekuatan Persib adalah Permainan dari winger mereka Dan terbukti Beberapa kali Selalu Mencuritkan ya Ini pertahanan dari IEWD Terutama Sebelah kiri Ya Klang ini Harusnya sudah Atau klang sektor Kanan ini sering sekali Mengujani serangan-serangan Yang atau Serangan awal Dilakukan oleh Persibu Ini seharusnya bisa diantisipasi Bagi IEWD Sudah dapat dibaca tentunya Dan merupakan Bukan merupakan pelanggaran Kita melihat terhitung Rukan antara Firman Rutina dan juga BIO Yang Firman ya Yang selama ini kita ketahui memang Selain tidak muda lagi Memang Sedikit Sering retan cedera Dan ada Peturan ya Dengan pemain dari IEWD Diyong Mudah-mudahan tidak mempengaruhi perform dia Untuk penggalang lini tengah Dari Persibu Kita harapkan ini bukan cedera yang serius Bagi Firman ketika memang tenaganya masih dibutuhkan oleh Persibu Bandung Terima kasih Pasing dari Firman Rutina kelas sekalipun Kalau kita tadi melihat Ini dia Superdi Keputusan yang cerdas dan brilian Untuk syuting langsung Ya keberanian dia ya Melihat bagaimana longgarnya pertahanan dari IEWD Dia memutuskan sekali kontrol dan melakukan sebuah syuting yang sangat keras Oh terlepas tantan Tantan disana Ah sayang sekali Maksudnya kepada Emrituan Namun Dipotong saja oleh lini pertahanan dari IEWD Separdi Nasir Meminta bantuan Ke belakang dia Makan konate Vladimir Kepada Abdurrahman Pendek saja Abdurrahman Kepada Firman Rutina Makan konate Emrituan Oh baik sekali Masih Persibu Menguasai bola Abdurrahman Masih Abdurrahman Dias Angga Putra Sayang sekali Tidak cermat Dengan maksudnya Dias memang terlihat ya Intensitas serangan dari sisi pun juga seimbang ya Berbanding ketika Tony Sejibnya dimainkan untuk posisi back kiri Karena dia mempunyai tipikal Lebih mempunyai kemampuan dan kapasitas bertahan ya Sejauh ini lini tengah Persib Bandung Melakukan Kinerjanya cukup baik sekali Ah Nyaris saja Oh terlepas Dari tangkapan Van Lal Terjadi miskomunikasi Curi saja Persib Bandung gini Mencoba memberikan tekanan Ateb Masih Ateb Oh Terjadi pelanggaran Ada tarikan disana sepertinya Ateb Yang dipercayakan musim kali ini menjadi kapten Sudah mengemas tiga gol Di ajang AFC Cup Dari lima kali laga Sangat subur Ya Dan peran tantang juga Kita juga perlu terdepankan ya Betul sekali Empat asis di AFC musim ini Sebuah perform yang sangat luar biasa Spardi Umpan ke kotak penalti Ah Sayang sekali Gagal Luar biasa Daedo melakukan screening Terhadap pergerakan dari Fonseca Cukup betat Dan sangat kerepotan bagi Fonseca Untuk berbalik badan Ateb Sayang sekali Misunderstanding antara Ateb dan juga Tantan Ya harapan ketika Ateb memberi bola Tantan menjadi tembok Menjadi tembok Betul sekali Bu Karena Ateb berlari setelah memberikan bola tersebut Ya Ini Ateb berlari setelah memberikan bola tersebut Cari saja berbahaya bagi Fonseca Bandung Namun Kemudiannya masih jauh dari jangkauan Umpan dari Piai Pio OO Ya ini yang perlu diwaspadain ya Bagaimana bola silang Pio OO Walaupun memang sedikit Menyamping di sebelah kanan Menjaga doang dari Iman Ini perlu diwaspadain Tidak hanya kecepatan yang diliki oleh Edison Dia punya insting dalam mencetak gol Untuk menyamakan kehidupan Abdurrahman Blanty Mirku Jovic Langsung ke depan Surpardi Embrit One Embrit One Sayang sekali Dedi Dedi Gus Nandar Makan Konate Ateb Baik sekali Dias Angga Makan Konate Makan Konate Wow Pendangan spekulasinya Patut dicoba Ya Karena dengan skemanya Sudah sangat baik ya Ateb Berikan bola kepada Dias Angga Dias Angga Ateb ke dalam Dan Konate Melakukan sebuah shooting Ini minimal Yang memang tadi kita bicarakan Sangat berbahaya Sudah mengoleksi 6 gol Dan tentunya dengan Ini adalah gol ketujuh Bagi Naumov Ya Sekebaliknya saya katakan bahwa Begitu longgar Pertahanan dari versi Bandung Sedikit terbuka Kelak Sangat terbuka sekali Bagaimana dia kontrol Bagaimana dia kontrol Kemudian dia melakukan Placing Ini yang tidak diantisipasi oleh Imade Wirawan Sayang sekali Yang memasuki 44 ini Riste Naumov Mampu Membongkar Jalan dari Imade Wirawan Ya ketika menyerang Dia selalu Mendampingi Edison Fonseca Untuk menjadi Second Cracker Dan terbukti Pergerakannya efektif Dia punya visi bermain Dan sekali kontrol Dia mampu melakukan Sebuah Placing Yang sangat akurat Riste Naumov Sudah mengoleksi 7 gol Selebar kini versi Lalu Imade Wirawan Masih Imade Wirawan Belakang dia Firman Utina Masih ada Satu menit Sisa Waktu normal Deni Ridwan Nasir Firman Utina Masih Firman Utina Ah sayang sekali Tidak cermat Anderson West Masih Anderson West Oh Berjari Tumpukan Yang Cukup Ras Bahwa Abdul Rahman Dapatkan Hadiah Kartu Kuning Dari Wombie Oh Jelas Berbahaya Jelas Berbahaya Ya Buat Backlist Yang Berbahaya Saya pikir Untuk Abdur Rahman Abdur Rahman Masukin juri time Terlepas Sarabyo Ditangkap Ditangkap Saja Oleh Ismade Wirawan Berduet Dia Dengan Edison Ponceka Dan Duit panjang Baru saja Ditiu Oleh Wang Artinya Artinya Pertandingan Babak Pertama Telah Usai Dan Skor Sementara Adalah Persibat 1 Ay Wadi 1 Sama Kuat Dan Dan Tentunya Pemir Saja Kemana Mana Selain 1 Ini Kami Akan Segera Kembali Untuk Anda 3 1 2 3 4 6 9 16